Dari Barito Kuala kita ke tanah laut. Jalan Raya Takisung Tabanio yang baru selesai pengerjaan penimbunan material pasca putus diterjang banjir beberapa waktu lalu, kini dihadapkan kembali dengan ancaman gelombang pasang. Agar timbunan tak tergerus, pihak terkait menimbun batu besar di sisi jalan guna mencegah gempuran ombak. Pasang dalam air laut tiga hari terakhir, membuat kondisi jalan raya Takisung Tabanio di desa pagatan besar yang putus akibat hantaman banjir beberapa waktu lalu, mengkhawatirkan. Timbunan material yang baru selesai pengerjaannya ini, kini terancam tergerus oleh gelombang pasang yang berpotensi menyebabkan jalan kembali amblas atau putus. Tinggi air laut sudah menyentuh badan jalan. Guna mencegah gempuran ombak laut Dinas PUPR Tanah Laut, segera melakukan penanganan dengan menimbun batu besar di sisi jalan kamis kemarin. Kita menormalkan ini dulu, setelah ini normal baru kita yang permanen, kita asfala kembali. Sehingga transportasi antara desa Katisung, pagatan besar, bisa lancar. Malam tadi, angin ini masih bersahabat, karena terlalu kencang, jadi karena berpengar ombak terlalu besar. Nah, kita larikan kan, bila angin kencang, maksudnya ombak menimbun batu besar. Karena pengaruh angin, ya, kalau kencang kan. Mudah-mudahan yang dua hari ini kan pasang air di dalamnya, tidak dengan ombak. Angin yang turun, yang gerak, atau yang kencang kan. Selain perbaikan jalan, pihak desa juga mengkoordinasikan kepada dinas terkait untuk memasang brojong di sepanjang kawasan pesisir pantai pagatan besar dan sekitarnya untuk mencegah lajunya abrasi. Dari Tanah Laut, Zulki Fliunus, Ainus melaporkan.